Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat CMBS, perkenalkan saya Firzah Syahdevi dari kelas 9 Madinah SMPT Cahaya Madani Pasaman Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato persuasif yang bertema berbakti kepada orang tua Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya Di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih dapat beribadah dan bertawakal kepadanya Salawat dan salam, tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW Dengan menghafazkan, Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Yang terhormat, Kepala SMPT Cahaya Madani Pasaman, serta Wakil Yang saya hormati, Majlis Guru serta Karyawan-Karyawati SMPT Cahaya Madani Pasaman Seterusnya, Sobat CMBS dimanapun Anda berada Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin mengangkat tema yang sangat penting dan teralapan bagi kehidupan kita Itu, berbakti kepada orang tua Ini merupakan sebuah kewajiban mulia yang tidak hanya mendapatkan tempat khusus di dalam ajaran agama kita Melainkan, juga di dalam hati setiap insan yang menghargai setiap nilai-nilai keluarga dan kasih sayang Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 Yang artinya Dan ropmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sekaligus mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah kamu berbentak keduanya Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Ayat ini menggarisbawahi betapa pentingnya menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua Apalagi ketika mereka mencapai usia lanjut dalam pemeliharaan kita Berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan mereka secara materi Tetapi juga tentang memberikan perhatian, kasih sayang, dan penghormatan yang layak untuk mereka terima Berbakti kepada orang tua merupakan sebuah pengabdian yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan bagi mereka Tetapi juga mendatangkan keberkahan dan keridoan Allah SWT kepada kita Rasulullah SAW bersabda Rido Allah tergantung pada rido orang tua Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua Hadis riwayat Tirmiri Hal ini menunjukkan betapa besarnya nilai berbakti kepada orang tua dalam pandangan agama kita Dalam kehidupan sehari-hari, berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara Mulai dari memberikan perhatian, mendengarkan mereka, dan membantu mereka dalam melakukan aktivitas yang mereka butuhkan Bahkan tindakan sederhana seperti berbicara dengan lembut dan penuh hormat Serta memberikan senyuman dan kasih sayang merupakan sebuah pengabdian yang sangat berarti bagi mereka Sobat CMBS, mari kita tanamkan dalam diri kita kesadaran bahwa berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kehormatan dan tanggung jawab Tuangkan waktu untuk selalu berada di samping mereka Dan hargai setiap pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita Serta tunjukkanlah kasih sayang dan penghargaan dalam bentuk tindakan nyata Akhir kata, mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai bagian integral dari hidup kita Semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan dan kehilasan untuk menjalankan kewajiban ini dengan sepenuh hati Serta senantiasa memberkahi kita dengan kebahagiaan dan keridoannya Sekian pidato yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!